Chapter 313 Terlalu Banyak Energi Yang Meskipun dia tahu bahwa Tavis Ye adalah orang biasa, Kuentin Song masih berdiri di gerbang hotel pameran lebih awal dan menunggu. Yang menunggu bersamanya adalah Gu Pe Yan, Ketua Negara Naga National Medical Chol Lege. Gu Pe Yan hampir pensiun. Sebelumnya, dia telah menyerahkan sebagian besar pekerjaan Rumah Sakit Nasional kepada Wakil Ketua Eric. Oleh karena itu, Gu Pe Yan tidak hadir pada konferensi pertukaran pengobatan modern Tiongkok dan Barat yang terakhir. Namun konferensi pengobatan tradisional Tiongkok kali ini berbeda, konon ada bayangan keluarga super di balik konferensi tersebut, dan dia ketua harus menghadiri konferensi tersebut. Tidak ada jalan lain, jadi Gu Pe Yan terbang langsung dari sanatorium ke kota Mojokerto. Seperti Kuentin Song, Gu Pe Yan sudah mengetahui apa yang dilakukan Tavis Ye di Ibu Kota melalui Wakil Ketua Eric. Tavis Ye membunuh tamu utama dari tiga keluarga besar Raja Sue dan Chen, dan memeras 60 miliar dari tiga keluarga. Pada akhirnya, dia selamat dan sehat. Yang sangat mengejutkan. Tapi yang lebih dipedulikan Gu Pe Yan adalah itu Tavis Ye menyembuhkan penyakit aneh Eric. Anda tahu, dia telah melihat penyakit aneh itu, dan Kuentin Song juga melihatnya, tetapi mereka semua tidak berdaya. Tavis Ye hitungan menit, yang berarti keterampilan medis Tavis Ye telah mencapai tingkat di luar imajinasi mereka. Gu Pe Yan, yang kesehatannya selalu buruk dan hampir tidak dapat bertahan hidup, tidak akan melewatkan kesempatan besar untuk berteman dengan Tavis Ye. Kedua lelaki tua itu berdiri di sana selama hampir satu jam. Song Kuentin Song baik-baik saja, tapi Gu Pe Yan sudah terguncang. Lagu lama, aku ingat tubuhmu tidak lebih kuat dari tubuhku. Gu Pe Yan berkata pada Kuentin Song. Itu sebelumnya, ketika Master Tavis turun dengan serangkaian teknik akupuntur peremajaan, saya terlahir kembali sepenuhnya dan mendapatkan kembali hidup saya. Kuentin Song berkata dengan bangga. Apakah teknik akupuntur peremajaan benar-benar ajaib? Gu Pe Yan bertanya. Yang utama adalah sihir Master Tavis. Saya merasa formasi peremajaan tidak begitu kuat ketika berada di tangan abang seperguruan saya. Kuentin Song berhutbah dengan jujur. 30 tahun yang lalu, Kuentin Song pernah melihat teknik akupuntur peremajaan, namun teknik akupuntur peremajaan pada saat itu jauh dari teknik akupuntur peremajaan saat ini. Teknik akupuntur sama, tapi efeknya berbeda. Pada analisa akhir, itu hanya masalah manusia. Saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk merasakan teknik akupuntur peremajaan secara langsung. Gu Pe Yan memandang Kuentin Song dengan iri, membayangkan dirinya menjadi semeriah Kuentin Song. Saat ini, taksi yang ditumpangi Tavis Ye berhenti di depan mereka berdua. Begitu pintu mobil terbuka, Tavis Ye keluar. Monster Tavis. Kuentin Song buru-buru menyapanya. Gu Pe Yan mengikuti dari belakang, tetapi tungkai dan kakinya tidak cukup kuat, jadi dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Lagu lama, kamu bisa menunggu sendiri dan membawa pasien. Tavis Ye berkata tanpa berkata-kata. Saya tidak akan membiarkan dia turun, jadi dia harus turun bersama saya. Kuentin Song buru-buru memperkenalkan Gu Pe Yan kepada Tavis Ye. Setelah mendengar gelar Gu Pe Yan, Tavis Ye semakin terdiam. Ada seorang ketua dan wakil ketua dari National Medical College, keduanya sakit parah, dan mereka tidak takut malu jika berbicara. Tidak mungkin, kekuatan kita terbatas, dan kita tidak dapat menyembuhkan semua penyakit seperti Master Tavis. Kuentin Song menjelaskan dengan getir. Tidak perlu menyanjungku. Tavis Ye menoleh ke Gu Pe Yan, saya tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Tidak bisa disembuhkan. Hati Gu Pe Yan tiba-tiba menjadi dingin. Kita perlu mencari seorang wanita untuk merawatnya. Tavis Ye melanjutkan. Menemukan wanita untuk mengobatinya. Kuentin Song bingung, dan Gu Pe Yan juga sama bingungnya. Tolong minta Master Tavis untuk menjelaskan keraguan saya. Kuentin Song dengan rendah hati meminta nasihat. Dia hanya memiliki terlalu banyak api yang dan tidak bisa melampiaskannya. Dia hanya perlu menemukan seorang wanita dan menyesuaikan Yin dan Yang, kata Tavis Ye lugas tanpa rasa malu. Master Tavis, bukankah Anda mencoba memukuli saya? Umur saya hampir 70. Kata Gu Pe Yan sambil meringis. Memang benar orang biasa tidak pandai dalam usia 70, tapi siapa yang membuatmu berbakat? Jika kamu percaya padaku, lakukan saja apa yang aku katakan, jika tidak, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tavis Ye mengangkat bahu dan berkata, ini, Gu Pe Yan terdiam sesaat. Kuentin Song melangkah maju untuk memecahkan situasi yang canggung. Master Tavis, konferensi pengobatan tradisional Tiongkok akan dibuka pada pukul 10 besok pagi. Saya telah mengatur suite presidensial di lantai paling atas untuk Anda. Anda dapat istirahat malam dulu. Tidak apa-apa. Setelah hari yang sibuk, Tavis Ye juga ingin berbaring. Kuentin Song melambai, dan seorang pelayan segera keluar dan membawa Tavis Ye ke suite presidensial di lantai paling atas. Setelah Tavis Ye pergi, Gu Pe Yan menanyakan pendapat Kuentin Song. Apakah menurut Anda nasihat Master Tavis dapat dipercaya? Tentu saja itu bisa diandalkan. Kuentin Song menjawab tanpa ragu-ragu, dan kemudian menganalisis, Jika saya ingat dengan benar, Anda bercerai ketika Anda berusia 30-an, kan? Kemudian Anda fokus pada pengobatan dan tidak pernah mencarinya lagi bagaimanapun, yang Ki ada di dalam tubuh Anda. Sudah stagnan selama 40 tahun, jadi wajar jika muncul masalah. Apa yang kamu katakan masuk akal? Gu Pe Yan menyeruput rasanya dan bergumam. Namun tak lama kemudian, wajahnya kembali terkulai, tapi, di mana saya bisa menemukan seorang wanita? Ini tidak mudah. Telepon saja meja depan dan mereka akan mengaturnya untukmu. Kuentin Song mengangkat bahu dan berkata, Ya, Gu Pe Yan benar-benar tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Kuentin Song dan kembali ke kamarnya, Gu Pe Yan memikirkannya dan akhirnya menghubungi nomor meja depan, Kamar 443 memerlukan layanan khusus. Sisi lain, Tavis Ye dipimpin oleh pelayan ke suite presidensial di lantai paling atas. Setelah menggesek kartu dan memasuki pintu, pelayan memperkenalkan berbagai fasilitas suite presidensial kepada Tavis Ye. Ketika perkenalan hampir selesai, Tavis Ye tiba-tiba bertanya kepada pelayan, Apakah Anda perlu mengganti riasan Anda saat biasanya pergi ke bekerja? Mengganti wajahmu dengan riasan. Pak, saya tidak mengerti maksud Anda. Kata pelayan itu dengan tenang. Aku sudah melihat semuanya, dan kamu masih keras kepala. Tavis Ye mengerutkan bibirnya dan berkata, Jika tebakanku benar, kamu mungkin bukan pelayan sungguhan lagi. Ngomong-ngomong, pelayan itu berhenti berpura-pura. Wajahnya menjadi gelap dan penampilannya berubah. Pelayan itu mencibir dan berkata kepada Tavis Ye, Awalnya, saya ingin menyelamatkan hidup Anda sampai konferensi pengobatan tradisional Tiongkok besok, tetapi Anda harus bunuh diri, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya. Saat berbicara, pelayan tiba-tiba menjentikan lengan bajunya dan meniupkan kabut putih ke arah Tavis Ye. Melihat kabut putih, Tavis Ye tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi juga mengambil dua hembusan tajam setelah mengepul. Dia berkomentar, Apakah angin sedih ini peniru? Tidak cukup kuat. Bagaimana bisa? Wajah pelayan itu berubah menjadi hijau. Yang pasti, dia sengaja menambah dosis obatnya. Kepulan yang baru saja dihirup Tavis Ye akan menyebabkan seekor gajah pun jatuh ke tanah, apalagi manusia. Namun, Tavis Ye tidak terluka. Itu luar biasa. Dan ketika pelayan itu tertegun, Tavis Ye bergerak, dan sebuah bayangan melintas. Ye Tavis Ye dekat dengan pelayan itu, dan segera melepas masker kulit manusia di wajah pelayan itu. Chapter 314 Hancurkan Barisan Depan Ninja Jepang Tavis Ye sedikit mengernyit saat melihat wajah yang dilukis dengan berbagai simbol aneh di balik topeng kulit manusia. Faktanya, saat pelayan mengeluarkan angin sedih, Tavis Ye menyadari bahwa dia mungkin sedang menghadapi seorang ninja dari Jepang. Alasan utamanya adalah obat psikedelik Sadu King Feng telah lama dimusnahkan di negara naga. Munculnya sejumlah besar ahli racun seperti Raja Racun Netherworld, negara naga telah membuat kemajuan pesat di bidang racun. Sebagai penemuan ratusan tahun lalu, Sadu King Feng sudah lama tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Hanya negara-negara miskin sumber daya seperti Jepang yang masih menggunakannya sampai sekarang, dan salah satu yang paling suka digunakan di Jepang adalah legion ninja. Namun legion ninja tidak menyebut Beisu King Feng Beisu King Feng. Melainkan menyebutnya sebagai obat lima jalan, dan mengklaim bahwa obat lima jalan dikembangkan oleh ninja generasi pertama untuk menutupi fakta bahwa mereka menjiplak dan menirunya, dan kemudian memuaskan kebutuhan buruk mereka. Biasanya para ninja Jepang akan menato pola matahari di wajah mereka tanpa mengetahui maksudnya, dan membayangkan bahwa mereka dapat diberkati oleh dewa matahari. Semua hal di atas diceritakan kepada Tavis Yee oleh seorang penjahat di lembah Wikfali memasuki Wikfali, penjahat ini pergi ke negara Jepang untuk berkembang selama jangka waktu tertentu dan sangat akrab dengan urusan orang jahat, negara Jepang. Saat ini, ada versi tiruan dari Satbris dan pola matahari. Keduanya saling menguatkan. Tavis Yee akan bodoh jika dia tidak bisa memikirkan identitas sebenarnya dari pelayan tersebut. Menyadari identitasnya telah terungkap, ninja Jepang itu tiba-tiba mengeluarkan paku dan menikam Tavis Yee. Tavis Yee mengulurkan dua jari dan menjepit paku dengan lembut, lalu dia memutarnya dan paku itu patah sepenuhnya. Di tangan ninja Jepang, hanya tersisa gagang kayu. Siapa kamu? Ninja Jepang itu begitu terkejut hingga matanya hampir melotot. Apa yang dia pegang adalah tusukan khusus untuk ninja. Itu terbuat dari besi hitam terbaik dan dibuat melalui 77-49 proses. Itu sangat sulit. Bahkan jika beberapa kilogram kekuatan diterapkan padanya, tidak. Ada kemungkinan pecah. Tapi sekarang, tusukannya dipatahkan oleh dua jari Tavis Yee. Apakah karena kedua jari Tavis Yee terlalu kuat, atau ada masalah kualitas dengan pendorongnya? Aku harus menanyakan pertanyaan ini padamu, kan? Tavis Yee mengulurkan tangan untuk memegang bahu ninja Jepang dan bertanya, kamu adalah seorang ninja Jepang. Jika kamu tidak tinggal di negara Jepang, mengapa kamu datang ke negara naga? Saya tidak bisa mengatakannya. Ninja Jepang itu berkata dengan kasar. Mampu menahan siksaan musuh adalah kualitas paling dasar dari seorang ninja. Kamu akan memberitahukannya. Tavis Yee tersenyum dingin dan menunjuk beberapa jari pada poin-poin penting dari ninja Jepang. Kemudian, ninja Jepang tersebut memulai momen tergelap dalam hidupnya. Rasa sakit yang menyayat hati membuat ninja Jepang itu hampir pingsan. Ia ingin berteriak dua kali, namun tidak bisa mengeluarkan suara. Baru setelah Tavis Yee ingin dia berbicara, dia akhirnya bisa berbicara. Aku bilang, aku bilang. Tak mau mengulanginya lagi, ninja Jepang itu langsung mengaku. Tujuan kami adalah konferensi pengobatan tradisional Tiongkok ini. Tavis Yee mendengarkan dalam diam, dan ketika dia mendengar akhirnya, matanya tidak bisa menahan kilatan niat membunuh. Dulu, dia hanya mendengarkan komentar dari orang-orang jahat di Wikfali, bahwa negara Jepang adalah negara yang paling hina dan tidak tahu malu, hari ini dia benar-benar melihatnya. Untuk membantu para dokter pengobatan Tiongkok peniru di negara Jepang mendapatkan reputasi sebagai ortodoks, pasukan ninja Jepang sebenarnya ingin membunuh semua dokter pengobatan Tiongkok terkenal di negara naga. Para ninja Jepang yang menyelinap ke dalam hotel dan menyamar sebagai pelayan hanyalah barisan depan. Besok, pasukan besar legion ninja akan datang ke tempat konferensi pengobatan tradisional Tiongkok. Pada saat itu, Brigade dan barisan depan harus bekerja sama satu sama lain, termasuk para pakar tua dan Profesor yang menghadiri konferensi tersebut, bahkan tidak bisa melarikan diri. Tentu saja Tavis Ye tidak akan membiarkan hal di atas terjadi. Berapa banyak orang di barisan depanmu? Tavis Ye bertanya pada ninja Jepang. 15 orang. Ninja Jepang itu menjawab dengan jujur. Di mana 14 orang lainnya? Tavis Ye bertanya lagi. Tersebar di setiap sudut hotel konferensi dan pameran namun, pada tengah malam, kami akan berkumpul di atap gedung untuk mengadakan pertemuan guna membuat rencana akhir kerjasama internal dan eksternal besok. Jawab ninja Jepang itu. Pada tengah malam, di atap. Mengingat waktu dan tempat, Tavis Ye menamparkan ninja Jepang tersebut hingga tewas. Pada tengah malam, Tavis Ye membawa jenazah ninja Jepang tersebut ke atas gedung. Bisa dibayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Tavis Ye memotong melon dan sayuran, dia mengirim 14 ninja tersisa yang menyamar sebagai pelayan, pembersih, dan juru masak. Begitu Tavis Ye pergi, Ruby Liu muncul di atap bersama seseorang. Satu jam yang lalu, tim yang dipimpin oleh Ruby Liu menerima informasi intelijen bahwa pasukan utama Legion Ninja telah menyelinap ke hotel konvensi yang terhubung dengan pusat konvensi dan pameran. Banyak ahli pengobatan tradisional Tiongkok pernah menginap di hotel pameran. Dan ini adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok, tujuan akhir dari Legion Ninja. Hal ini membuat Ruby Liu ketakutan hingga berkeringat dingin. Mereka menghadiri konferensi pengobatan Tiongkok besok, tetapi mereka mengabaikan bahwa beberapa ahli pengobatan Tiongkok telah tiba di kota Mojokerto terlebih dahulu. Jadi, Ruby Liu segera membawa orang ke hotel pameran. Untunglah semua ahli pengobatan Tiongkok yang tinggal di sana selamat dan sehat, mungkin karena Legion Ninja tidak mau memperingatkan musuh, sehingga mereka tidak mengambil tindakan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah menghilangkan barisan depan Legion Ninja. Mencari sampai ke puncak gedung, Ruby Liu melihat sekilas 15 mayat tergeletak di tanah. Jenderal Liu, mereka semua adalah ninja dari negara Jepang. Mereka semua mati. Orang-orang itu dengan hati-hati memeriksa mayatnya dan kemudian melaporkan kepada Ruby Liu. Kenapa mereka semua mati? Ruby Liu mengerutkan kening. Ketika dia mendekat untuk memeriksanya sendiri, alisnya semakin berkerut. 2 Cunin, 13 Genin. Para ninja dari Legion Ninja memiliki simbol di antara alis mereka yang menunjukkan level mereka, Ruby Liu bahkan lebih bingung ketika dia menilai level dari 15 ninja ini. Kekuatan Cunin dekat dengan Mayor General Departemen Militer dengan kata lain, bahkan jika Ruby Liu bertemu dengan 15 orang pelopor ini, akan sulit untuk mengambil keuntungan. Namun, sekarang, 15 ninja ini diam. Bumi mati. Dilihat dari lukanya, mereka semua tewas dalam satu pukulan. Melihat seluruh negara naga, mungkin hanya ada sedikit orang yang bisa melakukan ini. Namun, apapun yang terjadi, hasilnya bagus. Ruby Liu hanya bisa meminta orang-orang untuk mengumpulkan 15 mayat ninja terlebih dahulu, dan kemudian melakukan pengawasan menyeluruh terhadap hotel pameran untuk mencegah ninja Jepang lagi menyelinap masuk. Dalam sekejap, itu adalah hari berikutnya. Dia adalah satu pusat konvensi dan pameran, yang dapat menampung ribuan orang. Konferensi pengobatan negara naga yang pertama resmi dibuka. Tavis Ye memasuki ruangan dikelilingi oleh Quentin Song dan yang lainnya. Lalu duduk langsung di kursi tengah podium.